Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya, I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Mata batin mantan akan terbuka untuk melihat cintamu yang tulus Yang ia cari selama ini saat kamu lakukan tiga hal ini Pada akhirnya Hati Batin Mata hati Seseorang akan terbuka juga ya Ketika Di dalam perjalanan hidupnya Dia akan terus belajar Dan mendapatkan berbagai pengalaman hidup Dan pada akhirnya dia akan melihat Mana cinta yang benar-benar tulus Mana cinta yang pamrih Mana cinta yang betul-betul karena cinta Dan mana cinta yang hanya memanfaatkan dirinya Mana cinta yang betul-betul selama ini ia cari dan ia harapkan Dan Mana cinta yang hanya berupa kekaguman sesaat saja Nah Ada tiga hal Yang ketika Anda lakukan Itu akan membuat Mata hati Mata batin mantan terbuka Oh ternyata Justru Cinta yang betul-betul ia cari Pada pencarian cintanya Kesana kemari Melirik sana Melirik sini Mengejar sana Mengejar sini Ternyata Cinta yang ia cari Adalah cinta Yang selama ini Sudah diabaikan Yakni cinta dari Anda Nah Apa yang Anda lakukan Yang kemudian membuat mata hati Atau mata batinnya terbuka Yang pertama Ketika perpisahan Perjalanan waktu berpisah itu Tidak merubah cinta apapun Tidak mengubah cinta sedikitpun di hati Anda Anda Tetap mencintainya Ya Anda Tetap setia kepadanya Beda kan Ada orang ketika berpisah nangis-nangis Minggu depan Sudah menggandeng Pasangan yang baru Ya Tetapi Anda tidak demikian Anda bersabar Perpisahan Bukan berarti Harus segera Mencari pengganti Kalau orang semua bilang Move on itu Adalah dengan sesegera mungkin Mendapatkan pengganti Bagi Anda Konsepnya tidak demikian Ya Anda Tetap mencintainya Dan Anda Lebih memilih Mungkin untuk Menekuni karir dulu Menyelesaikan pendidikan Ya Walaupun di sisi yang lain Mungkin hati berih Melihat mantan Happy Bahagia Memamerkan pasangan barunya Ya Dan Anda Yakin ya Bahwa Hanya Anda Yang bisa Bersabar Kuat Sanggup Untuk selalu bersama dengan mantan Anda yang paling mengenal Karakter Sifat Mantan Seperti apa Walaupun Dia mengganti Pasangannya Itu tidak akan bertahan lama Ya Karena hanya Anda Yang bisa memahami dia Karena cinta itu Yang sangat dibutuhkan adalah Memahami Ya Sifat ego Kemudian 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 Boros Dan seterusnya Mudah jatuh cinta lagi Itu butuh Kekuatan Untuk selalu Memahami Karena Tanpa Memahami Orang Tidak akan Sanggup Untuk berlama-lama Dengan Karakter Sifat Pasangan Yang demikian Biarkan saja Dia saat ini Menunjukkan Ya Bahwa dia Laku Bahwa dia Banyak yang Mal Toh pada Akhirnya Tidak akan Ada juga Yang sanggup Berlama-lama Dengan dia Dan hanya Anda yang Sanggup Karena itu Anda Tidak merasa Punya Kebutuhan Ya Yang tergesa-gesa Untuk Segera Mengganti Pasangan Dengan yang Baru Ya Jadi Tidak ada yang Berubah dari Diri Anda Mungkin Anda Lebih memilih Untuk Sendiri Dulu Menikmati Kesendirian Sambil Menata Kehidupan Anda Kemudian Yang kedua Yang Anda Lakukan Yang akan Membuat Mata hatinya Atau mata Batinya Terbuka Yakni Ketika Anda Menunjukkan Kesungguhan Hati Anda Untuk Terus Mencintai Dia Tadi yang pertama Anda tidak Pernah berubah Yang kedua Anda menunjukkan Bahwa Anda Adalah Orang yang Sungguh-sungguh Mencintai Anda Anda Melakukan Yang terbaik Yang bisa Anda lakukan Untuk Tetap Menunjukkan Bahwa Anda Cinta Kepada Dia Ya Manusia itu kan Pada Suatu Momentum Dalam Hidupnya Dia tetap Butuh Apalagi Butuh Kepada Orang-orang Yang Memang Sudah Dia Kenal Dengan Sangat Baik Orang Yang Sedemikian Lama Telah Bersamanya Dan manusia Memang Tidak Bisa Hidup Sendirian Karena Kita Ini Tidak Ada Yang Menguasai Semua Hal Bisa Semua Hal Itu Kita Tetap Butuh Bantuan Orang Lain Ya Misal Anda Punya Skill Kemampuan Keahlian Memperbaiki Laptop Ya Service Laptop Karena Anda Hobi Dalam Hal Yang Demikian Dan Mantan Tau Persis Tau Laptopnya Mantan Rusak Maka Sebelum Dia Yang Pertama Hadir Dalam Pikirannya Adalah Meminta Bantuan Kepada Anda Dan Perpisahan Itu Tidak Membuat Anda Kemudian Tidak Mau Melakukan Apapun Untuknya Anda Tetap Berusaha Melakukan Yang Terbaik Ya Anda Jemput Laptopnya Anda Perbaiki Dengan Sebaik Baiknya Anda Kembalikan Lagi Anda Tidak Pernah Mau Dibayar Dan Seterusnya Anda Terus Berusaha Melakukan Bantuan Yang Terbaik Yang Bisa Anda Lakukan Tanpa Pamrih Ya Yang Ketiga Yang Paling Penting Ya Karena Inilah Sumber Atau Dasar Kekuatan Orang Untuk Terus Mencintai Tapi Sebelum Kita Bahas Lebih Jauh Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Nah Yang Ketiga Kesabaran Anda Tanpa Bantas Di dalam Mencintainya Ya Jadi Melihat Dia Pamer Pasangan Baru Anda Tetap Bersabar Ya Bahkan Mungkin Sekarang Dia Sedang Sombong-sombong Menolak Semua Komunikasi Anda Tetap Bersabar Ya Karena Memang Sabar Itu Dasar Ya Daya Tahan Manusia Di Dalam Mencintai Sabar Itu Adalah Sumber Kekuatan Manusia Untuk Terus Mencintai Nah Ketika Anda Bersabar Termasuk Juga Anda Bersabar Di Dalam Terus Memanjatkan Doa-doa Anda Kepada Allah Agar Hati Mantan Terbuka Untuk Menerima Cinta Anda Kembali Itu Juga Adalah Kunci Penting Keberhasilan Anda Untuk Kembali Bersama Dengan Mantan Maka Kita Selalu Diajarkan Untuk Bersabar Orang Orang Tua Kita Mengatakan Orang Sabar Disayang Tuhan Ya Maka Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat Yang Ke 153 Kita Diajarkan Ya Ayuhal Lazina Aman Nushtakinu Bis Sabri Was Solah Innallaha Ma'as Sobirin Hai Orang Orang Yang Beriman Jadikanlah Sabar Dan Solat Sebagai Penolongmu Sesungguhnya Allah Beserta Orang Orang Yang Sabar Ya Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh